Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menghimbau para peserta pemilu untuk menurunkan alat peragak kampanye atau APK secara mandiri pada saat masa tenang pemilu 2024. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menghimbau para peserta pemilu untuk menertibkan APK secara mandiri. Loli menambahkan jika para peserta pemilu tidak menurunkan APK-nya selama masa tenang, maka ditertibkan Satpol PP dan akan didaur ulang atau dimusnahkan. Simbawan sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu karena sangat baik jika partai sendiri yang menurunkan siapa tahu kan masih akan digunakan misalnya bendera partai. Karena tahapan pilkada itu beririsan, maka kalau partai yang menurunkan tentu akan bisa dimanfaatkan. Berbeda ceritanya, kalau yang diturunkan lalu termasukkan Satpol PP dengan Bawaslu, maka kami tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa alat peragak yang diturunkan itu dalam kondisi baik karena prosesnya sesungguhnya harusnya panas. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peragak kampanye yang masih terpasang di masa tenang kampanye. Salah satu lokasi penertiban APK berada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ratusan alat peragak kampanye berupa baliho dan sepanduk yang berada di sepanjang pagar terotoar langsung ditertibkan petugas. Sejauh ini kita belum menurunkan kesulitan karena alat juga memadai, personenya juga lumayan aktif, artinya semua bau-bau memperlukan APK. Di Depok, Jawa Barat, penertiban APK di masa tenang kampanye juga dilakukan Bawaslu, Kota Depok bersama petugas gabungan. Penurunan alat peragak kampanye secara serentak dilakukan di sebelas kecamatan Kota Depok. Penertiban APK tak hanya dilakukan secara manual oleh petugas gabungan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, petugas melakukan penertiban alat peragak kampanye dengan menggunakan alat berat krain. Selain untuk mempercepat penertiban APK, krain juga digunakan untuk menjangkau alat peragak kampanye yang terpasang di billboard atau di tempat ketinggian. Tepat pukul 00.11 Februari 2024, masa tenang untuk pemilu mulai diperlakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Masa tenang adalah masa sebelum hari pencoblosan tiba. Saat masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye pemilu dalam bentuk apapun.